Intro Shalom selamat malam jemaat KPPS yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama mengikuti imanah secara online kategori kalian istri Dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersama dalam doa Kami bersyukur kepada Tuhan Alhamdulillah kuasa yang menaui setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan Dengan belas kasihan Tuhan Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan Buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan Kami akan memuji-Mu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan Baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini Percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita Karena kehadiran Amin Aku berbahagia Yakin Tuhan ku Yesus abadi Kepunyaanku Aku berbahagia Aku berbahagia Yakin Tuhan ku Aku berbahagia Yesus abadi Yesus abadi Yesus abadi Kepunyaanku Aku warisnya Ku ditemuk Ciptaan baru Aku bernyanyi Bahagia Yesin Yesus Selamanya Aku bernyanyi Bahagia Kuji Yesus Selamanya Ku berbahagia Yakin Yesus Abadi Kepunyaanku Aku Warisnya Ku dikebus Yes Ciptaan Baru 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 Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Aku Bahagia Memuji Yesus Selamanya Selamanya Mari kataan Jangan bersyukur Kepada Tuhan Aku Berhanyi Memuji Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Salam sejahtera Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Malam hari ini, kami beri kesempatan buat kami untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Merapi hambamu, pakai hambamu, menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Cik Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan saya percaya kita semua merasa sukacita. Amen. Biarpun situasi kondisi yang ada, waktu-waktu yang ada ini, kami yakin, kami percaya, hati kita semua tetap bersukacita. Amen. Bapak Ibu, malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul, Jangan Tawar Hati. Mengapa renungan malam hari ini, atau firman Tuhan malam hari ini, saya beri judul, Jangan Tawar Hati? Bapak Ibu, kita melihat kondisi, situasi yang ada sekarang ini. Banyak orang mau kembali beribadah, datang beribadah, masih ada rasa takut, masih ada rasa gelisah, masih ada rasa khawatir. Mau datang ibadah, rasanya nanti kalau COVID-nya ada lagi, kalau nanti ada penyakit lagi, ada virus lagi. Saudara, akhirnya rasa takut, rasa khawatir, rasa kegelisahan seperti itu, yang menghantui kehidupan kita, akhirnya kita tawar. Mau, nggak mau lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak mau lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri judul, Jangan Tawar Hati. Saudara, saya ambil dalam Amsal 24, ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita merenungkan Amsal ini, ditulis seorang yang namanya seorang hamba Tuhan, bukan sebuah hamba, pilihan Tuhan. Dia menulis, dikatakan, jika engkau tawar hati, lemahlah kekuatan kita. Apa sih? Tawar hati. Salah satu sifat, tawar hati itu salah satu sifat atau perasaan seseorang. Jadi, perasaan seseorang yang ada dalam diri kita ini, kita menulis sifat, yaitu ada tawar hati. Saudaraku, kalau saat ini tawar hati mengartikan bahwa ada sifat dalam diri manusia, berarti manusia pasti ada memiliki ketawar hatian. Jadi, artinya apa sih tawar hati itu? Hati yang tidak memiliki rasa apa-apa, atau hati yang hambar, peku, dan dingin. Atau dengan kata lain, malas. Malas. Kalau kita melihat tawar hati itu hati yang tidak memiliki perasaan, rasa apa-apa, hati yang malas, jadi apa? Akhirnya kehidupan kita terkekang, tidak enak rasanya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu tawar hati disebabkan oleh berbagai hal, apa sih penyebabnya? Saya akan beritahu, apa sebabnya tawar hati? Tawar hati disebabkan oleh karena kelelahan pada saat kita bekerja, Kita sibuk, kita melakukan aktivitas seharian, berangkat pagi sampai malam, tidak ada waktu untuk beristirahat, capek, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Akhirnya hidup kita tawar. Begitu juga bukan karena kelelahan juga, karena jiwa kita, atau tekanan dalam diri kita, jiwa kita, Ada satu tekanan yang membuat kita gagal. Contoh saja, satu tekanan, kita ingin melakukan sesuatu, mungkin kita mau membuka suatu pekerjaan, usaha, akhirnya gagal. Akhirnya tawar hati. Mungkin saja dalam perguliahan, mungkin saja dalam hal apapun, kerja apapun, gagal, semuanya gagal. Apa yang dikerjakan gagal, akhirnya mereka tawar hati. Saudaraku, yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini, mungkin saudara merasakan hal seperti apa yang saya contohkan. Mungkin saudara melakukan pekerjaan yang gagal, buka usaha yang gagal. Saudara, mungkin hati saudara lagi tertekan dengan berbagai-bagai masalah hidup, tekanan dalam berbagai-bagai pekerjaan, dan sebagainya. Saudara, akhirnya apa hati tawar? Kita akan malas, melakukan aktivitas malas. Tetapi ingat, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan tawar hati. Berarti apa? Berarti kita tidak boleh tawar hati kita. Tetap kita memiliki satu semangat. Tetap kita memiliki kekuatan, percaya kepada Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Saudaraku, saya yakin kita punya Allah yang maha kuasa. Amen. Kita punya Allah yang luar biasa. Sanggup memberi kemampuan kepada kita. Allah kita ada yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Kalau saat ini, malam hari ini, cuma Tuhan merasakan tawar hati, hatinya yang sudah rapuh, tidak mau lagi semangat hidup, tidak ada waktu lagi gairah hidup. Alkitab mengatakan, jangan tawar hati. Saudaraku, kalau Alkitab mengatakan, jangan tawar hati, mari kita buka hati kita. Kita koreksi hati kita. Mungkin hati kita malam ingin tawar. Malas untuk beribadah lagi. Malas untuk mendengar firman Tuhan lagi. Malas untuk berdoa. Malas untuk membaca firman Tuhan. Mari kita buka hati kita malam hari ini. Mari kita pulihkan hati kita. Jangan sampai kita malas. Karena ada tekanan-tekanan hidup. Karena ada masalah-masalah hidup. Allah mau, malam hari ini, kalau Bapak Ibu yang mendengar merasa tawar hati, datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan, aku gak mau tawar hati. Aku mau kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kau mengatakan seperti ini, Allah sanggup untuk mengubah hidup saudara. Allah sanggup untuk memberi kekuatan hidup saudara. Kalau saat malam hari ini, saudara sudah mulai, loyong gak ada gairah lagi. Allah sanggup. Karena apa? Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan, dia tak pernah tertidur. Dia tak pernah teralap. Dia senantiasa menjagai saudara. Oleh sebab itu, kalau malam hari ini, Bapak Ibu memiliki hati yang tawar. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Tuhan sanggup untuk memberi kekuatan kepada kita. Karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Ya. Saudara, kita akan melihat contoh seperti Yusua. Ya. Yusua pasal 1. Dikatakan di ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita melihat dan kita renungkan. Dari pembacaan ini. Kita bisa menemukan di mana Yusua saat Yusua disuruh Allah untuk menggantikan Musa. Yusua dikatakan. Yusua, Saat dipimpin oleh Musa. Dia adalah bangsa yang tegar tengkuk. Yang tidak mau taat. Tidak mau dengar-dengaran. Bahkan pernah melawan Allah. Saudara, Yusua tahu. Yusua mengerti keadaan saat itu. Dengan keadaan seperti itu, Yusua diingatkan. Jangan tawar hati. Maksudnya, Jangan kau tawar hati. Tetap langkau semangat. Karena apa? Karena aku memilih engkau untuk menggantikan Musa. Saudara, Untuk menggantikan Musa. Dan saat itu Yusua. Dikatakan, Janganlah kejut dan tawar hati. Sebab Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang kau tinggi-tinggikan. Menyertai engkau kemanapun engkau. Pergi. Amen. Amen. Saudara. Kalau saat ini saudara sedang tawar hati. Dengan beban, masalah, problema, masalah, tekanan hidup dan sebagainya. Dan tidak mau lagi beribadah. Mungkin saudara beribadah kepada Tuhan. Cuma seperti itu. Kok tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kok tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kok aku berdoa sama Tuhan. Kok tidak ada jawaban dari Tuhan. Kok tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan saya katakan malam hari ini. Jangan tawar hati. Amen. Jangan tawar hati. Tekanan apapun yang kau alami. Tuhan sanggup untuk melepaskan. Tuhan sanggup untuk menolong. Kalau Yusua ditolong Tuhan. Kita juga ditolong Tuhan. Amen. Kalau yang lain ditolong, kita juga ditolong. Kalau yang lain merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita juga merasakan kekuatan dari Tuhan. Yang terpenting malam hari ini. Jangan tawar hati. Saudaraku, kalau kita melihat Bapak Ibu, orang yang tawar hati, membuktikan bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertainya. Bahwa Tuhan selalu melindunginya. Bahwa Tuhan selalu menjagainya. Kalau kita merasakan tawar hati, bahwa kita tidak percaya bahwa Allah itu berjanji kepada kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita. Amen. Amen. Malam hari ini, kalau engkau tawar hati, saya bacakan satu ayat membuat saudara, supaya saudara kuat, supaya saudara mampu menghadapi situasi, kondisi yang saat-saat ini, terjadi. Apa itu ayatnya? Saya ambil dalam ulangan 31 ayat yang ke-8. Allah sendiri yang akan memimpinmu, ia akan menyertai mu, ia tidak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu. Janganlah takut. Saudara, ayat ini satu ayat yang membuat hidup saya semangat. Yang membuat hidup saya melayani Tuhan. Biarpun tantangan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa sih dalam dunia ini yang tidak pernah merasakan tantangan kehidupan? Siapa yang tidak pernah merasakan tawar hati? Siapa yang tidak pernah merasakan ketakutan? Siapa yang tidak pernah merasakan kekhawatiran? Mungkin sudah mengatakan, itu cuma hamba-hamba Tuhan, cuma pelayan-pelayan Tuhan. Tidak. Selama kita ada dalam dunia ini, kita pernah merasakan tawar hati. Kita pernah merasakan rasa takut. Kita pernah merasakan rasa khawatir. Karena ketakutan, ketawar hati, kekelisahan, semuanya itu ada dalam diri manusia. Selama kita dalam dunia, pasti kita akan merasakan seperti itu. Tetapi, Tuhan ingatkan, jangan sampai timbul tawar hati muncul dalam kehidupan kita. Kalau tawar hati itu muncul dalam kehidupan kita, tandanya kita tidak percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ingat. Kalau begitu, boleh orang tawar hati? Boleh. Luka bisa boleh? Saya katakan boleh. Karena itu ada sifat diri manusia. Tetapi ingat, jangan kau berlalut-lalut dikuasai oleh tawar hati. Boleh tawar hati. Jangan kehidupan kita dikuasai oleh orang tawar hati. Kalau kita dikuasai tawar hati, akhirnya kita akan gampang mengatakan. Lebih baik mati, lebih baik dipanggil Tuhan. Akhirnya apa? Lebih baik enak minum baikun daripada yang lain. Sudah? Kecewa. Tetapi Allah katakan, jangan engkau tawar hati. Hei anakku yang mendengar, jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati, kau gak percaya adikkan adanya Allah yang sanggup menolong saudara. Kalau Yusua dikatakan, hei Yusua, aku menyertai engkau. Malam ini juga Allah juga akan menyertai engkau. Amin. Amin. Saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini, kalau engkau saat ini malam tawar hati. Yang pertama, ingat bahwa Allah pasti akan memimpin hidup kita. Dalam hal apa? Dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam usaha kita. Ingat. Kalau engkau malam lain tawar hati. Ingat saudara. Ingatlah kepada Allah. Bahwa Allah senantiasa memimpin hidup saudara. Amin. Amin. Saya ingat lagu. Punya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Setiap langkah hidup kita. Setiap langkah hidup kita. Setiap perjalanan hidup kita. Kita ini dipimpin oleh Tuhan. Amin. Langkah saudara. Pasti dipimpin oleh Tuhan. Kalau malam hari ini saudara merasakan. Oh mana sih pimpinan Tuhan. Saya beritahu. Bahwa Allah. Yang kita sembah. Allah yang kita agungkan. Dia senantiasa ada di depan kita. Kau bisa. Iya. Caranya bagaimana? Ya kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu. Jangan kau mengandalkan kepandehanmu. Andalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau engkau ingin dipimpin Tuhan. Jangan kau mengandalkan kedaginganmu. Daripada mengandalkan roh. Kalau engkau ingin dipimpin Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kedagingannya. Tetapi dia mengandalkan hidup di dalam roh. Dan malam hari ini. Kalau engkau ingin melaksakan pimpinan Tuhan. Kita akan melihat. Di dalam kehidupan kita. Apakah setiap hari hidup kita sudah datang kepada Tuhan. Ini pertanyaan. Apakah dalam setiap hari kita sudah datang kepada Tuhan. Dengan kata lain. Adakah waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin sudah mengatakan. Ada om. Setiap pagi saya doa pagi. Oke. Saudara ku. Pagi setelah berdoa. Malam. Waduh om capek kerja om. Lebih baik saya langsung istirahat tidur. Saudara. Orang yang datang kepada Tuhan. Tidak dibatasi oleh waktu. Ingat. Orang datang berdoa kepada Tuhan. Tidak dibatasi dengan keadaan. Allah mau. Kalau engkau datang kepada Tuhan. Waktu. Kapanpun. Bisa. Amen. Saat saudara mau berdoa. Setiap waktu. Setiap detik. Saudara pulih datang kepada Tuhan. Kalau saudara setiap pulih datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ingat. Saudara pasti dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Pasti dia akan bisa merasakan. Apa itu keberhasilan dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Apapun yang dia lakukan. Pasti dia merasakan kuasa Tuhan. Saat dia bekerja. Pasti pekerjanya diberkati Tuhan. Saat dia melakukan sesuatu. Pasti Tuhan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Yang memimpin Tuhan. Keberhasilan. Keberuntungan. Pasti engkau lakukan. Amin. Yusuf mengatakan. Kalau engkau ingin berhasil. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maksudnya adakan waktu. Bukan saja berdoa. Tetapi adakan waktu untuk membaca. Merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Malam hari ini. Kalau engkau merasa kejut. Kalau engkau merasa kejut. Ubah hidup saudara. Jangan kejut. Ubah. Kalau dulu malas untuk berdoa. Dulu malas membaca firman Tuhan. Kembali datang. Membaca. Berdoa. Merenungkan firman Tuhan. Berarti kehidupan saudara. Pasti dipimpin oleh Tuhan. Amin. 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 Saya yakin dan saya percaya. Yang pertama. Dikatakan Tuhan pasti memimpin hidup kita. Yang kedua. Kalau saat ini engkau merasakan tawar hati. Saudara ingat. Tuhan. Bukan saja memimpin hidup kita. Tuhan. Pasti menyertai kita. Amin. Bukan saja memimpin hidup kita. Langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji. Dia akan menyertai kita. Yusuf mengatakan. Aku akan menyertai engkau. Sampai kesudahan zaman. Saudara jangan lupa ayat ini. Saudara bisa mengklip bersama Allah. Sampai bersama Tuhan. Tuhan kau berjanji menyertai aku. Janji Tuhan menyertai saudara. Pasti kita akan nikmati. Amin. Pasti kita akan rasakan. Karena apa? Karena janji Tuhan. Janji yang pasti. Janji yang selalu dikenapi. Bahwa Allah selalu menyertai saudara. Kalau malam hari ini. Saudara. Merasakan. Mana sih Tuhan menyertai kita. Mana sih Tuhan menyertai kita. Buktinya saat ini saya punya masalah. Buktinya saat ini saya punya problem. Mana Tuhan menyertai kita. Mungkin saya mengatakan seperti itu. Tapi ingat. Saat kau punya problem. Mari kita lihat diri kita. Masalah datang itu karena apa. Problemnya datang dalam hidupnya karena apa. Mungkin saat itu. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Mungkin saat itu saudara sudah terbelenggu di dalam dosa. Akhirnya saudara sudah tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Saudara ku. Orang yang hidup di dalam dosa. Tuhan jauh dari kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena kita punya Allah-Allah yang kudus. Oleh sebab itu. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang kudus. Jadikan hidup kita benar di hadapan Allah. Kalau saat ini hidup saudara sudah. Oh Tuhan aku sudah tidak layak lagi. Datang kepada Tuhan. Mungkin saudara terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu dengan bapak pun. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan mengakui dosa kita. Kau akan kembali dan disertai Tuhan. Karena dosa yang merusak hidup kita saudara aku. Karena dosa ini yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Dan kita tidak akan bisa merasakan penyertaan Tuhan. Mungkin malam hari ini dosa itu menghantu hidup saudara. Mungkin suami hidup di dalam dosa. Istri tidak tahu. Anak tidak tahu. Mungkin istri jatuh di dalam dosa. Suami tidak tahu. Anak tidak tahu. Mungkin anak jatuh di dalam dosa. Orang Tuhan tidak tahu. Tetapi malam hari ini. Ada mata yang dari surga memelihat saudara. Ada mata yang dari surga memandang saudara. Kalau betul-betul saudara jatuh di dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Satu Yonah Satu Wet Sembilan. Kalau engkau mau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Dia akan menyucikan hidupmu. Membersihkan hidupmu. Kalau sudah dibersihkan hidup saudara. Penyertaan Tuhan. Bisa kau rasakan. Bapak Ibu. Mungkin malam hari ini. Kau merasakan. Oh Tuhan. Aku sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan siap untuk membuka hati. Dia katakan. Aku buka tanganku anakku. Datanglah kembali. Datanglah kembali. Jangan kau rasa takut. Jangan kau merasa. Oh aku gak berani lagi datang kepada Tuhan. Datanglah. Tangan Tuhan terbuka. Malam hari ini. Kalau engkau gak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan meranggul engkau. Saudara ingat. Tentang anak yang terhilang. Bapaknya menunggu. Tuhan juga menunggu. Menunggu anak-anaknya saat ini. Kalau kau sudah jatuh di dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan. Akui semua dalam Tuhan. Dia akan meranggul engkau. Dia akan memeluk engkau. Bahkan kau akan diberikan. Cuba yang terbaik. Maksudnya. Engkau akan diperbarui oleh Allah. Jatuh berbarui oleh Allah. Kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupanmu. Mungkin malam ini juga ada anak-anak Tuhan. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan masih terbuka. Siap untuk mengampuninya. Dan jubah yang terbaru itu akan diberikan. Kemuliaan Allah akan turun. Dan aku berjanji. Aku menyertai engkau. Kalau engkau disertai Tuhan. Saya yakin dan saya percaya. Kehidupan kita akan berubah. Amin. Amin. Malam hari ini. Malam yang indah buat kita semuanya. Saya yakin dan saya percaya. Kasih Allah yang besar itu. Akan terjurah dalam hidup kita. Amin. Bukan saja Allah memimpin hidup kita. Bukan saja Allah menyertai kita. Saudaraku. Saya ingat. Di dalam firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 28. Dikatakan. Sebab Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai kau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Tuhan sendiri. Yang akan menyertai kita. Amin. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Kalau kau sungguh-sungguh-sungguh mau disertai Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih yang ketiga. Dikatakan apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau malam hari ini hati saudara sedang tawar. Ingat. Kalau kau tawar. Ingat bahwa Tuhan memimpin hidupmu. Yang kedua. Tuhan menyertai mu. Dan yang ketiga. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya kaget ayat ini. Saudara. Kenapa Tuhan tidak akan membiarkan kita? Karena kita adalah anak kesayangannya. Amin. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau saudara betul-betul kepunyaan Tuhan. Kalau saudara betul-betul miliknya Tuhan. Tuhan dikatakan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku. Sekarang kita tanya. Apa betul kita milik Tuhan? Apa betul kita kepunyaan Tuhan? Kalau kita betul kepunyaannya Tuhan. Saya yakin dan saya percaya. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti disayang oleh Tuhan. Pasti tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena saudara miliknya Tuhan. Contoh saja yang gampang dalam hidup kita. Kalau kita punya kendaraan. Kita tanya sepeda motor saja. Atau mobil saudara. Pasti mobil itu sudah pelihara. Ya waktu ganti uli. Waktu pagi. Kalau sudah dipakai. Dipersihkan. Dicuci. Dipelihara. Tidak akan dibiarkan. Oh mobil itu dibiarkan. Sudah rusak. Tidak rusak. Biarkan saja. Tidak usah diganti. Tidak. Pasti diperhatikan. Begitu juga. Saudara ini miliknya Tuhan atau tidak? Halo? Kalau sungguh-sungguh sudah miliknya Tuhan. Kepunyaannya Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Pasti saudara diperhatikan oleh Tuhan. Ingat. Kalau kau tawar hati. Ingat. Kita punya Allah yang suka memperhatikan kita. Dalam keadaan sedih. Dalam keadaan susah. Mungkin saat ini saudara sedang berkumul dengan penyakitmu. Mungkin sudah malam ini sedang berkumul dengan perkumulan pekerjaanmu. Ingat. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia datang untuk melawat engkau. Amin. Dia adalah Allah yang mahadir. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan saat ini dia hadir. Yang mendengarkan renungan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini. Allah kita adalah Allah yang hadir. Kalau kau sungguh-sungguh. Rasa. Tawar hati. Ingat. Kita punya Allah. Yang tidak akan pernah membiarkan. Yang terpenting. Kita miliknya. Tuhan. Oleh sebab itu. Malam hari ini. Janganlah. Tawar hati. Kalau engkau tawar hati. Berarti kau gak percaya kita punya Tuhan. Dalam keadaan apapun. Tetap kita percaya. Bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Yang selalu memimpin hidup kita. Yang selalu menyertai kita. Dan selalu. Tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya. Kalau saat-saat ini. Kehidupan kami. Anak-anakmu. Meliki hati yang tawar. Ubah. Jangan sampai kita tawar. Kalau kami tawar hati. Kami gak mempercayai bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah itu maha kuasa. Sanggup memberi pertolongan dalam hidup kami. Sebab itu malam ini. Malam hari ini. Angkat ketawaran hati. Kami tetap semangat. Bahwa Tuhan memimpin kami. Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Berkati yang mendengar. Berkati. Berkati semuanya. Jemaah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.